Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia Arsjat Rasjid akan melaporkan soal adanya Munaslub Kadin di Hotel Esteregis, Jakarta pada Sabtu, 14 September 2024 kepada Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Arsjat Munaslub yang menunjuk Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin tersebut ilegal, bahwa ada kejadian yang terjadi Munaslub ilegal ini akan kami laporkan, kata Arsjat di Hotel JS Luansa, Jakarta, Minggu, 15 September 2024, selain itu Arsjat akan menanyakan soal status keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kamar dagang dan industri. Sebagai Ketua Umum Kadin selama ini ia berpedoman pada kepres tersebut. Kita harus berdiri dalam konteks hukum Wugo Fernance Kadin Indonesia, tuturnya, Arsjat meminta pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan kisruh organisasinya usai adanya Munaslub yang menunjuk Anindya Bakri sebagai Ketua Umum. Menurut Arsjat, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah, makanya kami memohon sebesar-besarnya kepada pemerintah turun tangan, ikut menyelesaikan. Karena kami bagian dari mitra strategis pemerintah dan di situ dalam undang-undang itu bagian dari pengawasan itu ada di undang-undang, kata Arsjat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!